Intro Pergelaran Bayangkara Jambore MTB Extremes memasuki babak final pada minggu 23 Oktober kemarin. Lomba yang mengambil titik start dari jalan Bayangkara Hop 7 ini dimulai pukul 6.30 setelah wakil wali kota Bontang mengangkat bendera start. Kemudian diikuti oleh 848 pesepeda dari seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan jalur sepanjang 20,3 km. Turut hadir dalam lomba ini wakil wali kota Bontang Basirase, Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin, Wakapolres Bontang Mawan Riswandi, dan DIM 0908 Bontang Letkol Infantri Rio Akmal Ali Syabana. Serta penonton yang menghadiri pembukaan Jambore MTB Extremes. Dijelaskan Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Wakapolres Bontang Kompol Mawan Riswandi, bahwa rute yang dilalui oleh peserta lomba ini tidak semua peserta sampai hingga finish, dikarenakan bermasalah dengan fisik dan perlengkapannya. Ini masih rasur-rasur. Cuma tadi ada yang kita evakuasi karena geram, yang sepedanya tidak layak untuk trek yang berikutnya, etapa berikutnya, sehingga kita harus putus di situ dan kita evakuasi ke tempat dari sini. Karena kalau tidak, ya seperti itu, itu membayakan dirinya. Yang tidak pakai helm juga tidak, kita lanjutkan, harus kita putus, kita tarik lagi ke start. Ditambahkan Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin, kegiatan ini diharapkan nantinya bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, dan menjadi agenda rutin Tahunan Polres Bontang. Harapannya kegiatan ini kegiatan rutin, ya nanti kegiatan tahunan harapannya seperti itu, yang mudah-mudahan bisa ya didukung oleh teman-teman. Di sisi lain, peserta yang sudah berumur 70 tahun ini sangat antusias mengikuti perlombaan ini, pasalnya trek yang ada di kota Bontang ini sangat bagus dan seru untuk menguji adrenalin para pembalap. Kita ini orang Samarita, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, dan itu memang lokasi itu memang bagus itu. Jadi yaitu bagi kita dari Samarinda, dari Alaya, terutama kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan nanti kelanjutannya kalau diadakan lagi jangan sampai hujan. Demikian eksposkal tim melaporkan. Terima kasih sudah menonton!